Hai haset going boos Halo Hai apa kabar Hai balik lagi nih sama gue nih kali ini gue mau ngeceh kembali ya ngecehnya ini dia 122 roda lagi ya teman nanti ya terbahasnya motor lagi aja motor Hai salah satu motor Hai impian gua juga nih waktu dulu nih waktu masanya motor impian anak muda gaul harusnya dengan tahu harusnya sih banyak yang tahu ya ini motor apa nih karena banyak di masanya anak muda pengen banget nih motor ini dan juga itu tuh jadi ini eh Suzuki sudah pasti Satria F-150 cc ya Hai model ayago ayam jago dari tegeri Thailand nih nih asli tahun 2004 CBO sama tuh saingannya Hai cuman menurut gue ini Satria F-150 ini dia membawa nama Legend ya dari Suzuki Satria Dua Tak menurut gua si Suzuki Satria F-150 lebih tepat penerusnya Suzuki RK Cool ya karena modelnya mirip banget seperti ini cuman ya lebih memilih pakai nama Satria kita enggak usah banyak omong kita oceh ini motor kita kupas semua kelebihan kekurangan motor ya Hai pertama kita kenalan nama kuncinya nih Hai kondinya seperti ini kunci Ya kunci Suzuki pada zamannya jadi motor tahun asli tahun 2004 CBU Thailand ya Hai generasi pertama dari Suzuki F-U Hai dan dia karena si Biu Hai dia non-starter jadi enggak ada pencet apa-apa ini dan juga ini sebenarnya gasnya diganti pakai gas spontan Daytona Hai yang orangnya siada sih Ayo kita langsung bahas dari depannya Hai depannya dia enggak ada kayak gitu ya tuh kayak si CBR-150 dia ramping banget ini ramping banget Hai cuman begini aja depannya begini ini lampu sem lampu utama lampu sem juga yang lampu jauhnya disini misah diurukan platomer disini spagbor disini juga nanti yang unik ini di sprag ya Hai bener kalau ini kayak yang lebar cuman Hai cuman segini aja ada emang cuman dipakai cuma segini aja sih kalaknya sendiri itu 12 inch Hai dengan ban FDR ini enggak ada bocel-bocel nih diurukan 17 depannya 80 per 80 2017 pake ban FDR kali perori ini semua cecet ori ya dari bawaan 2004 Thailand kita pindah ini stiker stripping dulu banyak banget strippingnya beda sama motor sarang yang strippingnya jadi makin jarang kayak skyway tuh nah ini nomor angka disini nah yang uniknya karena DCBU Thailand nomor angka dan nomor mesin tuh angka dan hurufnya sama-sama semua ya kita ke tengah nah yang unik tuh speedonya bagus nih daripada CBR yang ini yang itu dia udah digital speedonya kita buka yuk kerennya langsung apa oh tahun 2004 LCD ini waktu itu pernah kena sunburn jadi diganti si polarisnya jadi digunakan juga warnanya warna blue ice jadi lebih fresh lah ini indikator ini indikator RPM hampir 13.000 cuman di 11.000-12.000 udah kena limit ya indikator bensin disini ini full sini fullnya berarti 1,2,3,4,5 kotak ya dan dia kalau menandakan udah mau habis dia ini yang lambang bensin dan yang ininya kedap-kedip ya asli 76.000an dan ini speed indikatornya nyala semua ini lambung air ini gigi netral ini buat high beam kiri seperti biasa buat kupling karena ini juga full clutch ya kupling motor kecil tapi ini motor nablek banget ini beda sama saya biarkan juga ini kalah masih nablek ini motornya kaya sebelah kanan 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 sayap juga seperti gini aja ramping ini motor cuman lihat besinya ini mesinnya sama CBR itu juga kabipun kaya sebelah kanan masih keker ini lihat besinya mesin 150 cc DHOAC twin cam pake camnya ganda kedua dimasukkan ke dalam motor seramping ini fiction aja kalah gagah ini si ruang mesinnya dan mesinnya tegak-tegak ya melayak ke motor raki satu silinder pipanya satu dan ini buat wheel cooler dia gak ada pake radiator motor jadi pakenya pake pendingin oli aja makanya ini motor gampang banget panas tapi untungnya gak gampang overheat juga sih untungnya sebelah kiri pijakan kaki kiri buat naikin gigi dia formatnya netral bawah 1,2,3,4,5,6 ke atas jadi ini motor 6 speed ya mantap mantap ini buat poncengers belakang ini ruang mesin kopling sebelah kiri sih ini oli mesinnya 1 liter ini motor baru diganti oli mesin juga enak pake motor jadi mesinnya wangi ini ini buat rem belakang ini buat nyalain motor cuma satu-satu cara pake ini selahan aja nah ini box filter di dalam sini masih ada filternya disini tempat penyimpanan oil filter juga ini buat ganteng oli disini masukinnya nah ini kopling knalpot masih standar lawaan juga jadi ini motor motor full original ya gua gak tau sih stripingnya udah diganti tuh belum cuman ini masih bagus sih bodinya juga original ini warnanya jok gua dulu pernah di bonceng pake motor ini sih cukup oke sih kalo nyetir agak pegel aja karena dia si stangnya rada gini ya stang jepit tapi ini enak sih dipakainya juga 6 blek gitu padahal motor ramping gini handlingnya sih mantap kalah itu juga kalah tuh bodi-bodi belakang warna hitam dia merah hitam striping sepertinya sih gak tau sih ini udah diganti atau belum tapi masih bagus banget lihat ada motif karbong-karbong juga ini buat buka bagasi nanti kita buka lampu rem disini tengah lampu sen lampu sen pada zamannya juga belum ada LED-LEDan ya jadi yang depan lampu lampanya itu diganti LED-nya dudukkan batunur belakang sporkbor belakang dan ban belakang juga sama ukuran 17 ukurannya 90x80 ring 17 pake ban FDR ukurannya ukurannya ini kayak motor bebek biasa sih lebar ya beda kan sama si biar lebih lebar ya lah ini motor rampi begini rantai belakang warisinya juga tutup rantai dan dia sudah ada double-disk ya pengreman belakangnya jadi ini motor bebek paling ganteng pada zaman ini tahun 2004 kita buka bagasi yuk ini buat isi bensin dan gak ada kekurangan penyimanganan apa-apa jadi ini motor gak ada ruang bagasinya sama sekali ya jadi ini kurang praktis kalau buat bawa-bawaan ini buat handler masih ada buat pompa bensinnya dan ini akhirnya juga masih baru ini rapis ditutup pake ini ini harusnya ada tool kit di bagian sini buat penyimangan tool kit udah gak ada uang penyimpanan apa-apa lagi made it in Thailand jadi ini motor asli CBO Thailand original bawaan dari lahir ini saingan si Satria FU ini tuh dari Honda Honda Sonic ya cuman waktu dulu Sonic juga masih 125 sedangkan dia udah 150 sendiri kalau di Thailand sendiri dia namanya Suzuki Rider Rider 150 masuk ke Indonesia dia membawa nama Legend si Satria nih sebenernya sih harusnya penerusnya RK Cool ini kalau dia yang CBO tuh beda sama yang CKD ya dari mesinnya juga beda bahannya katanya juga beda yang ini lubang proteinnya tuh 27,71 kalau gak salah milimeter kalau yang CKD itu cuma 27 aja karena yang CKD dibikin untuk bisa minum premium pada waktu jamannya ya jadi ini minimal mesti Pertamak atau gak Pertamak Plus tapi Pertamak Plus tapi Pertamak Plus udah gak ada jadi Pertamak Turbo aja sih atau gak pakai CLV Power ya kita nyalain di sini yuk nah yang kalau yang CKD yang facelift yang batoknya udah gede ya dia ada shift indicator di bagian sini ini masih polos tapi ini udah keren sih ada jamannya jalanin ya roda belakang jadi dia shift indicator bukan shift indicator sensor speednya ada di roda belakang ya jadi kalau dimasukin ini G1 roda gue ntar gue nanti dulu suaranya sih galak ya untuk motor ukuran seramping ini mah motor bebek tapi ini bukan dibilang motor bebek juga ya karena disebutnya ini motor ayago ayam jago harga untuk motor ini yang CBO mah gelap ya harganya gelap beda sama CKD CKD mah pasaran ya agak jatoh apalagi yang injeksi jadi ini motor ini udah intern para kolektor ya motor ini kalau belum berlihat mah ya japri-japri aja lah ini motor udah dijual selama masih ada mas silahkan aja motor full original ya ramping banget ya nah ini lawannya dulunya nih 40 juta dulunya nih 17 juta tapi sekarang harganya mirip-mirip oke sekian aja nih mocehan gue tentang Suzuki ya Satria F 150 150 asli CBU Thailand kalau dengan CBU Thailand nanti gue bilang nomor mesin nomor rangka sama angka dan hurufnya kalau udah CKD dia udah beda ya angka dan hurufnya oke sekian ocehan gue tentang Suzuki Satria FU 150 tahun 2004 generasi paling awal dari Suzuki Satria FU oke see you bye bye and peace hit urõi this time weak door 20